Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya di kaimusiclogic.com Nah hari ini saya kedatangan sebuah paket dari mas siapa ini ya dari Imron sel kalau nggak salah dari Bapak Imron sel di pangkalan ini kalau nggak salah di Kalimantan Timur ya Nah jadi ini tiga blok kalau ngasih ini tiga blok buat P50 dengan kerusakan ini gagal buting katanya nanti kita lihat aja ya kerusakannya Nah sekarang ini mau saya buka dulu isi paketnya kita lihat sama-sama apa aja yang dikirim ke sini oke Nah jadi ini yang dikirimnya itu cuma dua blok ya satu mainboard blok mainboard nih P50 SD ini ini SD botnya sekalian sama kabel-kabelnya ya Nah jadi eh sekarang ini saya lihat dulu di bagian mainboardnya Apakah pernah di otak-otak seorang lain atau belum karena disini kerusakannya gagal buting ya Hai terlihat kerusakannya Hai tapi kalau di sini di bagian vital sini ini masih aman ya belum di saudar-saudar Hai untuk bagian lain Hai juga belum sama Hai yang penting ini sih daerah sini biasanya kalau penting ini di sini jadi acak-acak tuh Hai kalau bagian belakang sini Hai menurut juga sama belum Hai mudah pada hitam ya Hai pada hitam nah ini SD botnya jadi sekarang ini langsung kita coba aja ya ke unit kita coba ke unit unit masih tetap yang sama jadi sekarang ini saya pilihkan dulu kameranya ke unit biar kita lihat kerusakannya oke Hai nah oke ini sekarang udah ada di unit jadi kabel-kabelnya kita pakai yang yang ini aja yang disini ya kita ini gagal buting kita coba langsung pasang-pasangkan aja kabelnya Hai biar kita lihat ya kerusakannya Apakah benar gagal buting atau bukan Hai menyesal pasangkan bunik kabel-kabelnya kalau dilihat dari mainboard ini kerusakannya mungkin karena faktor umur ya soalnya ini ke masih bersih banget menutupnya kotor-kotor debu sedikit wajar nah itu udah kepasang semua bagian kabel-kabelnya jadi kabel-kabel itu enggak saya pasang karena itu kalau dari kabel jarang ya Allah enggak ada jadi rata-rata kerusakan ada di mainboard kalau kabel-kabel dah yakin pasti bagus sekarang ini kita hidupkan di sini kita fokus ke bagian LCD saya zoom dulu oh butingnya ada bener saya deketin dulu tingnya ada lah kok buting terus ya Hai ini ga mau maju lagi ini coba matiin lagi pin nah ini kan harusnya cuman 3 detik jauh-jauhnya 4 detik ini enggak bakal maju lagi sih bener ini gagal buting ya Hai mentok di buting ini namanya nah jadi eh terus akan seperti ini emang umum banget kalau dipel 50 banyak di video-video saya juga ya yang gagal buting suaranya hilang atau gemuruh itu udah umum sampai 50 Nah jadi yang ini sekarang matiin jadi ini bener ya kerusakannya gagal buting nah sekarang ini mau saya cek dulu bagian mainboardnya nanti saya lanjut lagi ya ngecekannya kalau misalkan ada perkembangan saya lanjut lagi videonya Nah jadi ini mau saya kerjakan dulu Oke sekarang saya skip dulu videonya nah oke jadi ini kurang lebih setelah satu hariannya satu harian mah ini sampai begadang Hai jadi ini kerusakannya akibatnya ini dari SD-Bot ya dari sini ini SD-Bot yang bawaannya ini ini koset di bagian AC ini yang ini juga koset jadi eh nggak bisa dipakai lagi yang itu ya jadi usernya membeli yang persamaan yang ini SD-Bot persamaan sama aja sih sebetulnya cuman bedanya kalau SD-Bot persamaan itu harus dimatikan buat ganti SD nya seperti itu Nah kalau untuk video cara pemasangan SD-Bot nya ada di atas ya Nah sekarang karena ini udah selesai ini udah saya coba juga kurang lebih sekitar 15 menit ini udah aman untuk suara enggak ada masalah jadi yang masa cuman di bagian programnya aja ya sekarang ini langsung kita hidupkan aja disini nah disitu SD-Botnya udah menyala merah kita lihat di bagian LCD saya fokuskan dulu nah situ itu udah mau masuk ya itu udah masuk ke tampilan utamanya nah itu udah masuk di sini tombol-tombolnya juga udah menyala kita coba pakai demo song aja satu satu Kelsey Terima kasih telah menonton Nah, itu untuk demo song, sekarang kita coba pakai style, karena kemarin ada kejadian ya, yang demo bisa, style-nya nggak bisa, ini bisa ya Hidup ya Hidup Nah, jadi itu ya Ini jadi kurang lebih hasilnya satu harian, dari perbaikan, nggak terlalu berat, karena ini udah makanan saya sehari-hari nih Nah, jadi sampai disini dulu video hari ini, terima kasih yang udah menonton, jangan lupa di like-nya, di share juga, di subscribe juga ya Nantikan video kerusakan keyboard lainnya, karena masih banyak banget yang belum saya buka paketannya Saloh, itu saya videokan semua ya Nah, jadi sampai disini dulu Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb